Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana cara membuat materi pada setiap kegiatan pembelajaran, untuk setiap mata pelajaran di LMSI Ajar. Pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat akun untuk guru atau tutor. Nah, untuk guru mata pelajaran, setelah admin merubah jenis akun dari tutor menjadi guru mata pelajaran, si guru itu sudah bisa membuat mata pelajaran di kelas yang sudah diikuti oleh guru tersebut. Nah, setelah guru bisa membuat mata pelajaran, artinya guru sudah bisa membuat materi pada mata pelajaran tersebut. Pertama-tama, sekarang kita masuk lagi ke akun LMS, seperti biasa, dan alamat jas.windic.jabbercrop.go.id Sekarang kita masukkan username dan kata study yang telah kita buat. Setelah berhasil masuk ke akun LMSI masing-masing, sekarang kita pilih kelas mana yang akan kita buat mata pelajaran dan kita buat materi pada mata pelajaran tersebut. Misalkan, ini saya kasih contoh saja ya. Masuk ke kelas yang akan kita buat mata pelajarannya. Oke, setelah kita masuk ke mata pelajaran yang telah kita buat sebagai guru mata pelajaran. Di sini ada tiga menu, ada silabus, pelajaran, dan perkembangan. Jadi, untuk pertama kali kita harus membuat silabus terlebih dahulu. Kita klik silabus, silabus, pelajaran. Nah, pada silabus ini, isinya itu adalah semacam pengenalan materi-materi apa yang akan dipelajari oleh siswa di mata pelajaran fisika untuk semester sekarang. Diberi isi KD-KD-nya serta aturan-aturan pada mata pelajaran fisika. Nah, untuk memasukkan silabus, di sini ada menu edit. Bapak ibu bisa langsung mengetik silabusnya di sini atau kalau sudah mempersiapkan. Bapak ibu tinggal copy pasti saja. Oke, copy pasti seperti biasa untuk memperlebar area pengetikan ini bisa ditarik ke bawah. Icon titik-titik sebelah kanan atau di bawah. Oke, perhatikan tabel pun bisa langsung di copy. Oke, secara default tabel yang ada di silabus ini tidak ada garisnya atau tidak ada bordersnya. Untuk menampilkan borders, kita pilih menu table, menu table di atas. Nah, di sini ada table properties. nah ini bordersnya, kita pilih satu saja. Maka ini sudah ada bordersnya. Ini di informasikan juga bahwa nilai itu ada nilai apa saja pada mata pelajaran bapak ibu sendiri. Oke, kira-kira ini minimal modul seperti ini. Kalau misalkan bapak ibu punya video, pengenalan diri bapak ibu sendiri itu bisa dimasukkan ke sini. di insert atau edit video atau misalkan bapak ibu punya gambar, silahkan bisa dimasukkan. Oke, setelah selesai misalkan di silabusnya, klik tombol simpan. Ini sudah ada silabusnya. Jadi semacam pengenalan menteri apanya akan dipelajari di atas pelajaran bapak ibu. Setelah selebus selesai, diisikan kita masuk ke menu pelajaran. Klik aja menu pelajaran. Nah, di sini belum ada kegiatan pembelajaran, berarti kita harus mengisi kegiatan pelajaran. Jadi di LMSC Ajar ini bentuk pembelajarannya berbentuk kegiatan pembelajaran. Artinya misalkan mata pelajaran fisika itu satu minggu sekali. Artinya setiap satu minggu itu satu kegiatan pembelajaran. Satu kegiatan pembelajaran itu bisa terdiri dari satu bab, atau misalkan satu bab bisa terdiri dari tiga kegiatan pembelajaran tergantung keluasan dan kedalaman materi. Jadi tadi di selabus sudah ada semacam patahnya. Patah misalkan untuk KD1 itu berapa minggu artinya? Nah ini, menerapkan prinsip-prinsip pengukuran alokasi waktunya 2 minggu. Artinya minimal ada dua kegiatan pembelajaran pada kompetensi dasar 1. Kompetensi dasar 2, dua kegiatan pembelajaran. Ini misalkan karena ini terlalu banyak materinya jadi empat minggu, itu artinya ada empat kegiatan pembelajaran. Oke, kita masuk lagi ke pembelajaran. Kita tambahkan kegiatan pembelajaran. Tambah kegiatan pembelajaran. Oke, kegiatannya misalkan kegiatan... Ini tidak ada, karena ini awal materi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti masuk ke kegiatan pembelajaran kedua, itu bisa ditentukan syaratnya itu harus menyelesaikan kegiatan pembelajaran yang pertama. Jadi ini opsional ya pilihan. Nilai materinya itu berapa persen? Misalkan 20 persen. Nilai tugas? 50 persen misalkan ada 20 persen. Nilai minimal atau KKM-nya misalkan kita ambil 70. Artinya jika siswa itu sudah membaca materi dari awal sampai akhir, itu sudah punya nilai 40 persen. Kemudian ketika siswa mengajarkan tugas, itu maksimalnya 40 persen. Terakhir ditambah nilai evaluasi 20 persen. Sehingga KKM-nya ketika siswa lulus pada kegiatan pembelajaran 1.1 adalah 70. Ketika siswa di bawah 70, nilai yang didapat setelah mengikut kegiatan pembelajaran 1.1, berarti dia tidak dapat masuk ke kegiatan pembelajaran berikutnya. Jika di sini prasaratnya ditentukan di kegiatan pembelajaran berikutnya. Oke, kalau sudah selesai, simpan kegiatan pembelajaran. Oke, kalau ada pemberitahuan. Kegiatan pembelajaran itu itu pengukuran. Kalau misalkan Bapak Ibu mau memasukkan kegiatan pembelajaran berikutnya, namakan kegiatan. Misalkan, kegiatan pembelajaran 2.1.2. Jika siswa belum menyelesaikan kegiatan pembelajaran ini, dia belum bisa masuk ke kegiatan pembelajaran 1.2. Nilai materinya bisa disamakan dengan kegiatan pembelajaran ini. Sebelumnya atau bisa berbeda. Nilai minim ini silahkan. Sudah ada. Nah, sekarang bagaimana kita memasukkan materi, tugas, dan kuis pada setiap kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada opsi pensil itu untuk mengedit, sedangkan di sini ada tempat sampah itu untuk menghapus. Ini untuk mengedit tadi ya. Profil dari kegiatan pembelajaran. Untuk masuk ke kegiatan pembelajaran 1.1, nanti kita klik saja. Dan di sini ada materi, tugas, evaluasi, dan diskusi. Jadi, tambahkan materi. Jadi, setiap kegiatan pembelajaran itu bisa terdiri dari beberapa materi. Sumpah. Tambah materi. Terbitkan. Ya, judul materi. Misalkan saya sudah bersiapkan contohnya. Jadi, k encorekan kegiatan pembelajaran 1.1, dari yang pertama, besaran, satuan, dan dimensi. Oke, saya sudah menyiapkan berarti kita tinggal isikan untuk copy paste saja perhatikan tadi ketika kita copy paste ternyata gambar itu tidak bisa langsung copy paste ya gambar berarti harus dimasukkan atau di insert satu-satu pada menu insert edit image jadi kalau sudah punya gambar misalkan gambar tadi ya bentuknya gambar setelah tabel 1 dan gambarnya disini jadi untuk memasukkan gambar yang belum ada di lms bapak ibu perlu memasukkan dulu insert file di sini ada menu upload di bagian kiri atas upload drop file here to upload tadi gambar yang akan di upload yang ini tinggal di drop di drag and drop oke udah selesai klik sudah ada ya tapi satu besaran kemudian ini dua contoh satu besaran turunan itu sama kita simpan dulu gambarnya di komputer masing-masing langkah-langkahnya sama tinggal insert file menu upload di bagian pojok kiri atas drop file drag dan drop selesai klik oke dan gambar-gambar berikutnya itu cara memasukkan gambar ataupun video sama ya caranya seperti itu kalau sudah selesai ini ingin lupa kalau copy paste di karena pengaturan di Word dan di web itu agak sedikit berbeda kalau sudah yakin sudah betul nanti kita klik tombol tambah di bagian kanan bawah oke sukses makanya materi sudah ada materi pertama jadi pada kegiatan pembelajaran 1.1 Bapak Ibu bisa memasukkan lebih dari satu materi kan mau ditemukan lagi materinya kan ya judul materi misalkan berbeda ya misalkan oke kalau bisa materi cuma satu contoh saja misalkan misalkan setuan pokok misalkan misalkan biar 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 di ini materinya ada 2 kegiatan pembelajaran setelah selesai materi kita tinggalkan membuat tugas nah itu cara bagaimana membuat materi pada kegiatan pembelajaran untuk bagaimana cara membuat tugas evaluasi dan diskusi akan kita jelaskan nanti di video tutorial berikutnya terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Wr Wb